Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekilas mungkin ya, yang mungkin pernah saya sampaikan ke beberapa kelompok yang lain Jadi ini adalah mata kuliah di mana teman-teman akan belajar banyak tentang masalah-masalah yang ada di perusahaan ya Masalah-masalah yang terjadi pada karyawan Dan besok prospeknya, kalau teman-teman itu mau kerja sebagai seorang HRD Ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan ketika di perusahaan Anda harus bisa memberikan suatu solusi, Anda harus bisa membuat suatu program Untuk mengatasi temuan-temuan masalah yang terjadi pada karyawan Entah masalah yang kecil, masalah yang mungkin sedang, atau yang masalah berat Yang sampai mungkin mempengaruhi dampak ke operasional sebuah perusahaan Dan kalau kita lihat di dunia psikologi, industri, organisasi Memang menarik ya, kalau di perusahaan Karena setiap perusahaan itu kan punya arah beda-beda kan Punya target yang berbeda-beda Punya tujuan juga berbeda-beda Mau restoran, mau pabrik Ya, mau apa, mungkin yang dipakai Mas Nando Klub Sepak Bola misalnya, itu kan juga industri Ya, artinya ada capaian yang mau dituju setiap perusahaan Nah, kadang gini, teman-teman Ketika setiap perusahaan mau menyampaikan atau mungkin mau menuju ke sasaran, ketujuan Kadang ada beberapa kondisi karyawan yang tidak siap menerima perubahan organisasi Ada karyawan yang akhirnya kaget Ya, dengan aturan kebijakan sebuah organisasi Kemudian ada juga yang akhirnya resign Ya, keluar dari pekerjaan Karena sudah tidak mampu Untuk mengatasi problem yang ada di perusahaan Makanya mungkin di sisi yang lain Kita besok, kalau sebagai pekerja Calon karyawan Ini paling tidak, teman-teman Satu hal yang perlu dipertegas Harus punya rencana jangka panjang dulu Mau seperti apa kedepannya Karena memang di awal Anda kerja besok Tidak ada yang mudah ya Ada kendala hambatan itu pasti di perusahaan Di tempat Anda awal kerja besok Nah, makanya teman-teman Ketika besok kerja di perusahaan Kalau misalnya memang Anda sebagai seorang HRD Ya, paling tidak Anda paling enggak belajar dulu ya Belajar mengenai apa sih Permasalahan-permasalahan yang bisa muncul di perusahaan Karena ya, kita aja deh Ya, dosen mahasiswa kan juga punya problem kan Kita sebagai anggota organisasi Ya, ini Saya masih ingat Di kelasnya Mas Nando Kita kuliah apa ya Mas? Jam 7 pagi itu Mas? Pelatihan ya Mas? Kalau nggak salah ya 2017 itu kan Salah satu angkatan di kampus 3 Yang kena efek perubahan jam pagi kan Yang tadinya kita Paling pagi jam 8 Terus ucuk-ucuk Jam 7 ya Mas ya? Ada aturan Lebih pagi satu jam Itu kan contoh Kebijakan organisasi Yang mau nggak mau Kita sebagai anggota organisasi Ya harus ngikuti Dampaknya apa? Banyak yang tidak siap tuh akhirnya Biasa mahasiswa jam 7 baru bangun kok? Ini jam 7 udah masuk kelas Ya, saya aja kadang jam berapa? Jam 7 itu baru Baru nyarap ya Baru ngopi-ngopi Mungkin enggak lah Harus jam 7 udah masuk kelas Ya, ada apa ya Ada semacam pemberontakan Ya, wah Harus merubah Pelaku kan Nah, itu contoh kecil ya Di suatu organisasi Besok kita nggak tahu Masing-masing perusahaan punya Aturan beda-beda Besok kalau misalnya Anda kerja Bisa aja mungkin hari Sabtu minggu masuk melahan Ini libur-libur kayak gini Mungkin masuk Ya, tanggal 31 Desember 1 Januari Beberapa pertokohan Kalau mungkin sebelum masa COVID Kan malah rame kan? Mall-mall restoran dan sebagainya Itu malah Anda harus masuk Wajib masuk Ya, malah liburnya di luar jam Atau mungkin di luar tanggal merah liburnya Senen atau Selasa malahan liburnya Nah Oke, gitu aja Ini kita lihat Contoh Usaha atau mungkin contoh organisasi Ya, dari kelompok 10 Nanti silakan Teman-teman menyampaikan terlebih dahulu Hasil temuannya Secara singkat saja mungkin Ya, nanti kalau sudah selesai Nanti kita akan bahas ya Kita berbicara nanti sambil ngobrol Sambil diskusi Oke, monggo Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu Silakan Baiklah, saya akan memulai presentasi ini Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Teman-teman semua Pagi semuanya Baiklah, kami dari kelompok 10 Sebelumnya saya akan memperkenalkan Anggota-anggota dari kelompok 10 Terlebih dahulu Di sini ada Alexander Dianir Mala Putri Gerald Alvaris Nanda Satria Fernando Dari badan usaha yang kita ambil Yaitu namanya Melati Adventure Melati Adventure ini bergerak di bidang usaha persewaan alat-alat outdoor Yang dinaungi oleh organisasi sosial kemasyarakatan Yaitu Karang Taruna Tertayoda Tegal Terto Yang mana alamatnya berada di Komalai Desa Tegal Tujuk Jakarta Karang Taruna Tertayoda Tegal Terto Untuk struktur organisasi badan usaha ini sendiri Diisi oleh anggota-anggota koordinator Koordinator usaha ekonomi produktif Dan dengan beberapa divisi Yaitu Promosi pelayanan, pengadaan, perawatan, dan divisi Yaitu mengaktifkan kegiatan usaha ekonomi kreatif Dan menambah pendapatan Untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan organisasi Serta mengembangkan toko alat outdoor Yang lebih baik lagi Selanjutnya untuk Latar belakang lebih lanjut Akan dijelaskan oleh Oke Saya melanjutkan Latar belakang usaha Latar belakang usaha ini Dibentuk oleh sekumpulan pemuda Karang Taruna Di Desa Tegal Terto Kurang lebih satu tahun lalu Tepatnya pada 9 April 2019 Salah satu unit usaha dari beberapa usaha yang dijalankan oleh organisasi ini Yang dikoordinatori oleh bidang usaha ekonomi produktif Kemudian didasari oleh tren pemuda masa kini yang gemar melakukan kegiatan alam bebas ataupun order Yang juga menjadi kegemaran juga dari beberapa anggota dari Karang Taruna Tegal Gerto ini Dan terlepas dari itu juga meskipun ada peningkatan di setiap bulannya juga Ada beberapa masalah yang mungkin nanti akan dijelaskan detail oleh teman saya selanjutnya Mungkin sedikit singkatnya saja Ada terbatasnya anggota Kemudian hanya bergantung oleh beberapa orang saja Dan pendanaan dan pengadaan alat Seperti itu Iya selanjutnya Yaitu selanjutnya disini ada asesmen Ada kelompok kami Asesmen Bidang usaha melatih adventure ini Yang bertempatan di desa Tegal Gerto Nah disini karena hasilnya banyak Jadi saya akan menyampaikan singkatnya saja Disini hasil asesmen yang didapatkan yaitu Bahwa badan usaha ini dibuat oleh anggota Karang Taruna di desa Tegal Gerto Nah badan usaha ini cukup aktif dalam beberapa hal Yaitu yang pertama Sangat aktif dalam jasa penyewaan alat-alat outdoor ataupun camping Nah badan usaha ini juga aktif dalam bekerja sama Atau bermitra dengan kegiatan sosial ataupun lembaga kependidikan Contohnya itu misalkan ada salah satu sekolah Yang mengadakan kegiatan outdoor Nah itu biasanya bermitra atau bekerja sama dengan badan usaha ini Seperti menyediakan alat-alat perlengkapan untuk melakukan camping Atau seperti pramuka Atau kegiatan outdoor lainnya Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan kualitas alat-alat outdoor atau camping Yang dimana apabila kualitas alat-alat ini semakin baik Maka itu akan berdampak kepada pemasukan yang terus meningkat Ada pun masalah-masalah yang didapatkan dari hasil wawancara pada badan usaha ini Yaitu ada tiga secara garis besarnya Yang pertama yaitu adanya permasalahan pada job desk Yang dimana job desk ini kurang efektif dan juga tidak merata Karena aturan yang kurang jelas dan juga pembagiannya yang kurang tegas Yang kedua yaitu adanya promosi yang kurang maksimal dengan menggunakan media sosial Nah promosinya ini bisa dikatakan masih pasif dan kurang aktif Serta kurang memanfaatkan teknologi secara maksimal Padahal pada zaman modern pada saat ini Penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh kepada adanya promosi Yang mana promosi dengan menggunakan media sosial itu dapat meningkatkan Minat pada konsumen untuk menggunakan badan usaha ini Namun pada bidang usaha ini penggunaan media sosial kurang digunakan Untuk promosi semaksimal atau efektif Yang ketiga yaitu adanya keterbatasan dana ataupun modal Untuk menyediakan alat-alat yang lebih lengkap untuk digunakan oleh konsumen Untuk melakukan kegiatan outdoor ataupun camping Untuk asesmen hanya itu Mungkin selanjutnya untuk diagnosis permasalahan bisa disampaikan oleh teman saya Ya saya akan menjelaskan tentang diagnosis permasalahan Nah permasalahan yang dialami setelah melakukan asesmen dan mewancara Yaitu yang pertama promosi seperti yang dikatakan teman saya yang sebelumnya Pada usaha ini masih minimnya dan terbatasnya anggota Untuk mempromosikan melalui media sosial maupun secara langsung Selain minimnya anggota Promosi yang dilakukan hanya menggunakan satu media sosial yaitu Instagram Yang isi dari kontennya pun tidak bervariasi sehingga terlihat monoton Lalu yang kedua job description Pada usaha ini belum berjalan dengan efektif Karena anggota-anggota hanya bergantung pada beberapa orang saja Selain itu tugas-tugas pada setiap divisi belum terlalu jelas terkait tanggung jawab apa yang harus dilakukan Yang ketiga yaitu pendanaan atau modal Pada usaha ini masih minimnya pendanaan untuk menambah inventaris alat-alat yang dibutuhkan Dan modal untuk tidak hanya menyediakan jasa namun untuk menjual alat-alat outdoor Lalu pengadaan alat Pada usaha ini alat-alat masih terbatas sehingga sering kosongnya alat pada waktu-waktu permintaan meningkat Seperti contohnya pada waktu weekend Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Baik, saya disini ingin menjelaskan tentang akar permasalahan dari badan usaha melatih adventure ini Jadi setelah melakukan pengolahan data dan dari hasil asesmen dan observasi kami Kami menemukan bahwa permasalahan ini terjadi dikarenakan Badan usaha ini bernaung di bawah organisasi sosial Nah, karena hal tersebut membuat organisasi ini berjalan secara alami dan tidak memiliki target atau goals Nah, saat badan usaha ini tidak memiliki target atau goals di bidang bisnis itu sendiri Dan hanya sekedar menyalurkan hobi Maka job desk pun tidak jelas disini Berdasarkan asesmen disini terdapat pembagian divisi Namun tidak terlalu jelas Hanya beberapa divisi dan itu pun tidak efektif dalam pengerjaannya Dan ini membuat beberapa anggota itu tidak melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan Dan mereka terkadang bingung mengharuskan apa Dan terjadinya tumpang tindih tadi Nah, akhirnya masalah itu naik lagi Dan mengakibatkan promosi dan pemasaran tadi tidak berjalan dengan lancar Nah, inilah yang membuat income badan usaha tersebut tidak stabil dan minim dalam penjualan dan promosi tadinya Berdasarkan asesmen tadi Dan pengelolaan data kami sendiri Itu akar pemasalahannya adalah Bernaung di bawah organisasi yang mengakibatkan badan usahanya tidak memiliki target atau goals Selanjutnya, kami sedang menyiapkan rancangan intervensi untuk diberikan kepada badan usaha tersebut Untuk mengatasi masalah yang kami temukan ini Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Baik, saya akan menjelaskan mengenai rancangan intervensi Jadi, untuk badan usaha ini kami memiliki dua rancangan intervensi Yang pertama, rancangan intervensi struktural Dan yang kedua, rancangan intervensi Dan yang kedua, rancangan intervensi Yang pertama, struktural Dan yang kedua adalah intervensi strategi Alasan menggunakan intervensi strategi adalah Karena badan usaha ini memiliki masalah pada bidang job desk dan company goals Tidak adanya goals pada badan usaha ini Merupakan suatu akar permasalahan menurut kami Karena tidak adanya goals, maka job desk dan motivasi para pekerja pun menjadi turun Pembagian job desk pada badan usaha ini pun juga Tenderung tidak jelas dan tidak unsisten Sehingga beberapa anggota tidak melakukan job desknya dengan benar Dan memberatkan job desk tersebut kepada beberapa orang Seperti itu Rencana intervensi yang akan kami lakukan Untuk intervensi Strategi yang pertama adalah assessment Dengan menggali data pada pemilik badan usaha Yang kedua, identifikasi masalah Yang ketiga, kita memberikan intervensi seperti Memberikan edukasi mengenai pembagian job desk, divisi Dan juga goals perusahaan ke depannya apa Dan yang terakhir, setelah dijalankan intervensi tersebut Dilakukan evaluasi Yang kedua adalah intervensi struktural Intervensi ini Eh, terbalik Intervensi yang sebelumnya adalah struktural Dan yang sekarang adalah intervensi strategi Alasan menggunakan intervensi ini Karena badan usaha ini Mengalami masalah pada bidang promosi Dan juga pemasaran yang pasif dan tidak bervariasi Contohnya melakukan promosi mengenai Usaha yang ditawarkan pada konsumen Dengan hanya menggunakan satu sosial media Dan juga konten yang tidak bervariasi Dan tidak terlalu menarik Sehingga kurang menarik minat konsumen Untuk menyela peralatan order di badan usaha ini Rencana intervensinya kurang lebih sama Seperti intervensi struktural Kami akan melakukan nasional terlebih dahulu Kemudian nantinya Mungkin kami akan melakukan edukasi Mengenai bagaimana strategi untuk melakukan promosi Agar badan usaha ini bisa Lebih berkembang Dan juga lebih dikenal banyak orang Sehingga pemasukannya pun bisa naik terus Dan nantinya peremasan lainnya Seperti pendanaan dan pengadaan alat Bisa berjalan dengan lancar Kurang lebih seperti itu Oke Terima kasih Kita sambil bahas bareng-bareng ya Teman-teman ya Oke Ini lokasi usahanya Siapa yang punya akses ke sini? Atau mungkin ada salah satu yang pernah kerja di sini? Saya apa? Mas Nandu Oke Punyanya jenengan Atau Anda pernah kerja di situ? Itu sih Pak Ini Apa namanya Saya Kebetulan tergabung di Organisasi tersebut sih Oke Sebagai apa Mas jenengan? Saya sebagai Kalau Kalau di Apa namanya Badan usaha ini sih Itu Pak Membantu di Apa pengadaan Tapi kalau di Karang Taruniannya itu sendiri Sebagai Itu Apa SDM Oh SDM Oke Ini kan berarti berdiri di bawah Karang Tarunian ya Teman-teman ya? Iya Oke Oke Tadi saya lihat hasil presentasinya sudah terstruktur Sudah ada alurnya Cuma mungkin teman-teman dibuat lebih spesifik ya Dibuat lebih mengerucut ya Artinya gini Kita perlu menentukan skala prioritas Mana masalah-masalah yang dianggap bisa memengaruhi outputnya sebuah perusahaan Jadi kalau misalnya kita mau lihat masalah di perusahaan Di organisasi Itu kan banyak banget ya Setelahnya kita bisa mendapatkan banyak permasalahan Tapi tergantung besar kecilnya kan Nah Kalau di prinsipnya intervensi Itu permasalahan yang kita angkat Itu adalah permasalahan yang dianggap paling memengaruhi dampak output atau tujuan perusahaan Tadi sekilas Menyampaikan terkait dengan omset Nah ini kembali lagi ke tujuan dari usaha ini lagi mas Karena setiap usaha Setiap owner Yang mendirikan sebuah usaha Itu tentu punya tujuan Punya target Atau mungkin bisa disebut sebagai sasaran Ini sudah berapa lama ya mas Usahanya ini Udah dari April tahun lalu pak Satu tahun lebih Oke Ini covid gimana mas? Anjlok ya? Iya sih pak Tapi Sebenarnya Kalau dari Segi pendapatannya Enggak anjlok-anjlok banget sih pak Dari keterangan kemarin Kita wawancara juga Ada penurunan Tapi gak signifikan Ini dimana sih mas? Di Magelang ya? Di Gimana pak? Gak ganteng ya? Ganteng apa pak? Di mana mas Nandu? Lokasinya? Di Di berapa pak? Oh berapa Taira Magelang ya? Aku kelengkannya ke Magelang ya mas Nandu Oke Gini teman-teman Mungkin kemarin yang pernah ngambil praktek kewirausahaan Prinsipnya orang buka usaha Itu kan ada tiga ya Yang pertama kerak pepet Karena kebutuhan hidup Dia butuh duit Dia butuh masukan Akhirnya dia menjual apa aja Yang kedua Dia mengikuti tren Artinya orang jualan Buka usaha Karena mengikuti tren yang ada di masyarakat Sehingga kadang mereka mengambil sebuah Suatu produk Yang jadi tren di masyarakat Dengan harapan Dia bisa mendapatkan omset Atau mungkin keuntungan secara cepat Ya Kayak zaman sekarang Apagi yang lagi Lagi tren Kan banyak ya ikan cupang Misalnya Terus kalau makanan Mungkin semacam makaroni Semacam mie Gacoan Kayak gitu kan Lagi tren ya Nah yang ketiga Orang buka usaha Karena passion Passion disini artinya Dia memang pengen wira swasta Atau Dia memilih suatu produk Yang menjadi passionnya dia Menjadi minatnya dia Jadi Ini sama Kepalanya kenal tau mas Dibangan Kepala Apa nih ya Kenal pak Nah Ini mungkin teman-teman Perlu di cross check lagi Apa sih sebenarnya Motivasi Atau tujuan Didirikan Semacam usaha Ini usaha jasa ya Jasa penyewaan Alat camping dan sebagainya kan Jadi nyewa apa Mungkin nyewa tenda Nyewa kombor gas Dan sebagainya kan Ya untuk camping dan sebagainya kan Nah ini apa motivasinya Karena kalau misalnya Mau dikaitkan dengan Masa corona seperti ini Ini kembali lagi Ketujuan dari si owner nya Seperti apa Apakah dia memang kekeh Pengen tetap usaha Seperti ini Artinya dia punya passion ya Memang pengen seneng Apa Seneng adventure Atau mungkin seneng Menyewakan Peralatan-peralatan camping Dan sebagainya Atau memang dia Apa ya Ini pembagian hasilnya Ya mas Nah ini Yang Ya itu tadi pak Yang jadi masalah juga tuh Perial Belum adanya Pembagian hasil yang jelas Dari Usaha ini gitu lho pak Jadi Tujuan awalnya itu kan Untuk Istilahnya Menghidupi Organisasi itu Yang Memang Belum lama Jadi tujuan awalnya Untuk itu gitu lho pak Terus kalau dipilih Jasa penyewaan Alat camping Kenapa mas? Kok pilihan produknya disitu? Kebetulan Karena Seneng tahuan saya ya pak Hasil Pemwawancara kemarin Itu Memang Hampir mayoritas dari Anggota Di Karang Taruna ini tuh Memang Hobi di Kegiatan Alang bebas Dan Kan basicnya kan Peminatan ya Basicnya kan passion Mas Berarti mungkin lah Misalnya mau ganti usaha Ganti produk Kita agak gak mungkin kan Karena disamping Untuk menyalurkan hobi Kalau yang saya tangkap ya Kan tujuannya untuk Membuka lapangan kerja Terus disamping Membuka lapangan kerja Kan untuk juga Menyalurkan hobi Kalau Saya gak tau nih Punya target soal Omset gak Nanti mungkin Teman-teman perlu Rembukan lagi dengan Mas Nando Karena biasanya seorang Owner Punya target soal omset Ya Ada berapa produk Yang targetnya per hari Tapi juga ada berapa produk Yang target Atau mungkin standar Kinerja Organisasinya Bisa per minggu Atau berbulan Nah per hari Kayak minimarket Misalnya Kayak toko lontong Orang makan Itu mungkin per hari Tapi Semasa Jasa-jasa Yang mungkin Melibatkan produk Yang lebih mahal Itu bisa Jadi mingguan Atau bahkan Bulanan Nah itu Kembali lagi ke Target Ya Dari sebuah Organisasi Karena setiap produk Atau jasa Yang dijual pun Masing-masing kan Juga punya target Yang berbeda SPG rokok Sama SPG perumahan Gak bisa disamain dong Nah SPG rokok Mungkin targetnya Per hari Kata-kata 10 bungkus Nah SPG perumahan Gak mungkin dong Per hari 10 rumah Kan juga Menyesuaikan Perendaknya Seperti apa Nah ini Tadi sekilas ya Mungkin dari Mas Nando Sudah menyampaikan Tujuan dari Organisasi ini Kalau memang Tujuannya Untuk Ya ini tergantung lagi ya Tergantung tujuannya Kayak gimana ya Apakah memang Pure Untuk mengejar Omset Pemasukan Ya Atau hanya untuk Membuka lapangan kerja Bagi Pemuda Atau menyalakan Hobi Nah ini yang saya kira Perlu diperjelas dulu Nah nanti Teman-teman Di antara Sekian banyak tadi Diagnosis Yang disampaikan Mungkin Mbak Indira Sama Mbak Diyah tadi Dipilih Kira-kira Satu Akar Apa ya Satu akar masalah Yang dinilai Paling berdampak Ya Pada output Atau tujuan perusahaan Tadi kayaknya banyak ya Yang disampaikan Apa Teman-teman Tadi suka Mas Alex Ya Menyamakan intervensi Tidak cukup banyak Ya Nah teman-teman Milih satu aja Satu masalah Dan satu intervensi Karena kalau kita Mau ngomongin masalah Saya kira banyak banget Tapi pilihlah Kira-kira Masalah yang Yang paling berpengaruh Pada Output perusahaan tersebut Itu yang mana Apakah memang soal Jobdesknya Apakah memang Tadi sekilas Saya dengar ada Masalah kualitas Alat Dan sebagainya Pelayanan Atau apanya Itu diambil Yang paling berpengaruh Atau memang Strategi promosinya Misalnya Karena kalau Strategi promosinya Yang Apa Di Dipersalahkan Ya Ini kan kembali lagi Ke produknya Seperti apa kan Karena setiap Strategi marketing Dibuat Dicitakan Sekarang Mengikuti segmentasinya Nanti Kalau kita Ini panjang nih Kalau mau ngomongin Soal perlaku konsumen Soal praktek perusahaan Pada ngambil Perlaku konsumen Enggak kemarin Enggak pak Enggak pak Enggak pak Enggak pak Itu penting loh Itu bisa Nambah-nambahan Nambah-nambah Apa Lawasan itu Kalau kita Apa Kita lulusan P itu kan Bisa kerja di marketing Sebenarnya Tapi kita fokusnya Di konsumen Kita fokusnya Ke riset Ya Ke segmentasinya Artinya Kalau kita di bagian marketing Kita orang psikologi Kita kan bisa bikin Semacam strategi marketing Tapi dengan cara kita Orang psikologi Karena kita melihat Segmentasinya Kita melihat Orang-orang yang membutuhkan Produk tersebut Nah Kalau misalnya Mau diangkat strategi marketingnya Mungkin kalau dari orang psikologi Kita lebih ke Pengembangan SDM-nya Ya Tidak hanya Sekedar menciptakan Media promosinya Tapi juga Menyiapkan orangnya Orangnya bisa enggak Dilatih pakai sosmed Nah misalnya Enggak bisa dilatih Ya mungkin perlu Ngerkrut Ngerkrut orang yang bisa Apa Sosmed misalnya Nah Tergantung lagi Kan apa-apa gimana Nah Apakah cocok pakai sosmed Apakah cocok pakai Facebook Tergantung produknya Tergantung semakin nasinya Karena sosmed itu kan Penggunanya siapa Anak muda kan Apakah yang untuk anak muda Mungkin cocok Ya Tapi ketika kita Bicara produk yang lain Mungkin tidak pakai sosmed Mungkin tidak pakai sosmed Promosinya Mas Nando Jualan tai kebu Misalnya Bisa laris enggak mas Bisa laris Tergantung kan Bagaimana Lu ada loh Di Apa Di daerah Bantu Lu ada juragan Juragan tai kebu Ya Dia dari tai kebu aja Bisa bikin kaya raya kan Tergantung promosinya Tidak mungkin dong Kita masang di Instagram kan Tai kebu Tai kebu Tidak mungkin kan Tergantung Bagaimana melihat Segmentasinya Oke Nanti kembali lagi Ketujuan perusahaannya ya Ketujuan organisasinya ya Artinya kalau misalnya Memang Ada suatu organisasi Ada suatu Atau seorang owner Memang benar-benar Ngejar omfet Karena mungkin masa COVID Masa Corona Ketika usahanya anjlok Dia kadang berganti produk Jadi Sekarang itu kan banyak Beberapa pengusaha Yang merubah produknya Yang mungkin tadinya Kebutuhan tersier Jadi kebutuhan primer Misalnya Mungkin Mbak Indira Atau Mbak Dia Jualan jilbab misalnya Jualan ciput Jualan apa Pashmina misalnya Gak banyak yang beli Gak laku Karena mungkin masa COVID kan Mereka lebih Mempertaskan untuk beli yang lain Nah kemudian Mbak Indira Mbak Dia Memutuskan banding setir Jual makanan Jual paket sayuran mentah Misalnya Atau jual paket bumbu Misalnya Yang mungkin lebih Dibutuhkan orang lain Contohnya kayak gitu Karena ngejarnya omset Gak ngejar passion Gak ngejar peminatan Nah kayak gitu Gitu ya teman-teman ya Ini tinggal dibuat Anu aja Tadi bagus sih Bikin semacam Bagannya Ya mungkin yang dibuat Lebih merucut Ya itu aja sih Milih satu aja Yang paling berpengaruh Atau mungkin yang paling Memengaruhi Perusahaan itu yang mana Kalau tadi jelaskan Soal omset Ya soal pemasukan Nah kita kira yang paling Mengaruhi pemasukan Itu yang mana Apakah dari orang-orangnya Dari sistemnya Dari fasilitasnya Atau ada diapanya Oke itu aja mungkin Teman-teman Ya ini Kiliran kelompok yang selanjutnya Ini saya rekam ya Nanti saya share di grup Ya bisa dilihat lagi Ini ada yang mau ditanyakan ke saya Nanti bisa dituliskan di grup aja Oke Gitu aja ya Teman-teman ya Terima kasih Ya Sukses semuanya Yang lagi P3 Lagi seminar Lancar besok Ya Sripsinya juga lancar Insya Allah Tahun depan Ada kesempatan Kita bisa Ketemu mungkin di kampus Ya di forum yang lain mungkin Atau pas nguji Sripsi Nanti bisa ketemu nanti kita Ya Oke Terima kasih semuanya Sukses ya Sukses Pak Kita putut dulu ya Siapa Tangan ke atas Oke Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Sukses ya Terima kasih Pak Sub indo by broth3rmax